Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Kasus penembakan di Thailand menjadi salah satu kasus penembakan paling kelam yang tercatat dalam sejarah di negeri Gajah Putih. Penembakan massal di Thailand ini dilakukan oleh mantan polisi yang pernah terjerat kasus narkoba dan saat ini tersangka ditemukan bunuh diri usai merenggut nyawa 37 orang. Korban yang berjumlah 37 orang ini termasuk 22 orang diantaranya adalah anak-anak dan balita. Kejadian penembakan massal ini terjadi di distrik Utai Sawan, Naklang, Provinsi Nongboa, Lampu, Thailand pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu. Cakrapat mengutip kesaksian dari para saksi bahwa pelaku juga terlihat memegang pisau saat menjalankan aksi kejinya. Dari jumlah korban tewas itu, 22 diantaranya adalah anak-anak. Sebagian besar anak-anak yang tewas itu ditikam dengan pisau. Seorang pejabat setempat mengatakan kepada Reuters bahwa rentang usia anak-anak di pusat penitipan anak itu dari 2 tahun hingga 5 tahun. Pada Kamis, pelaku bernama Panya Kamrap pergi ke pusat penitipan anak untuk menjemput anaknya. Jurubicara kepolisian Thailand, Paisal Lo Sombon mengatakan ketika pelaku tidak menemukan anaknya di sana, dia memulai pembunuhan. Seorang pejabat distrik Utaisawan Naklang Jidapa Bonsom mengatakan bahwa penembakan terjadi saat makan siang dan ada seorang guru yang hamil 8 bulan sebagai korban. Jidapa menuturkan pelaku memaksa masuk ke ruangan yang terkunci di mana anak-anak sedang tidur untuk membunuh anak-anak di sana dengan pisau. Kepolisian Thailand mengatakan pelaku juga membunuh istri dan anaknya sebelum akhirnya bunuh diri. Pemerintah mengatakan akan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga korban untuk membantu menutupi biaya pemakaman dan perawatan medis. Sebanyak 34 orang tewas dalam penembakan masal di sebuah pusat penitipan anak di Thailand, pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Dilansir Reuters, pelaku merupakan seorang mantan perwira polisi yang membunuh anak serta istrinya sebelum menembak dirinya sendiri, jelas pihak kepolisian. Menurut laporan CNN, pelaku itu berusia 34 tahun. Ada 22 anak di antara total 34 korban tewas dalam penembakan brutal tersebut. Menurut polisi, pelaku sebelumnya dipecat dari kedinasannya terkait dengan narkoba. Sekitar 30 anak berada di pusat penitipan ketika pria bersenjata itu datang pada waktu makan siang, kata pejabat distrik, Jidapa Bonsom, kepada Reuters. Pria itu awalnya menembak 4 atau 5 staff, termasuk seorang guru yang sedang hamil 8 bulan, kata Jidapa. Awalnya orang mengira itu kembang api, tambahnya. Penembakan ini terjadi di pusat kota Utaisawan, Provinsi Timur Laut Nong Bua Lampu. Sebelumnya, polisi mengatakan sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Juru bicara pemerintah juga mengatakan Perdana Menteri telah memperingatkan semua lembaga untuk menangkap pelakunya. Penembakan masal jarang terjadi di Thailand, meskipun tingkat kepemilikan senjata tinggi dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Demikian global update kali ini, nantikan terus berita menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih.